Selamat pagi, bertemu kembali dengan Memdani. Hari ini kita masih PJJ ya, kita masih di tema 8, kita masuk ke subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Kita simak bersama-sama ya. Kita masuk ke bahasa Indonesia. Mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Caranya yaitu, A, baca teks secara berurutan dari awal hingga akhir teks. Jangan membaca teks secara acak agar kalian dapat memahami urutan peristiwanya. Yang kedua, carilah kalimat utama ataupun gagasan pokok dari setiap paragraf. Yang ketiga, tandai kata atau kalimat yang dianggap penting untuk dijadikan kata kunci. Yang keempat, catatlah informasi-informasi tersebut di kertas. Lalu yang kelima adalah, sajikan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Bentuk diagram alir sebagai berikut. Di sini kalian bisa melihat kotak yang pertama ada topik. Topiknya mengenai apa? Lalu peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa ketiga, dan seterusnya. Kita masuk ke ipar. Siklus air tanah. Air tanah adalah air hujan yang menyerap dan mengalir di bawah permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang ada di permukaan tanah dan tidak terserap. Siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara dan kembali lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ada yang masuk ke sungai dan berkumpul ke laut. Dan ada juga yang tergenang membentuk danau. Kalian bisa lihat gambar di situ, siklus terjadinya hujan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Yang pertama yaitu curah hujan. Semakin banyak curah hujan yang turun, maka banyak cadangan air tanah yang tersimpan. Material bebatuan. Air menyerap ke dalam bebatuan melalui celah batu. Lapisan tanah yang banyak batuan akan menyimpan air sehingga air tahan lebih lama di dalam tanah. Yang ketiga lereng pegunungan. Air tanah mudah tersimpan di tempat yang lebih datar. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air akan tetap mengalir dan sedikit yang tersimpan. Lalu yang keempat adalah daerah perusapan air. Salah satu contoh daerah perserapan air adalah hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Itu adalah faktor yang mempengaruhi ketersediaan air di dalam tanah. Kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi daerah resapan air. Penggundulan hutan akibat penebangan liar maupun pembakaran dengan tujuan membuka lahan pertanian, perumahan, dan industri juga terjadi banjir dan tanah longsor pada musim hujan. Terjadi kekeringan pada musim kemarau. Itu adalah kegiatan yang mengkurangi daerah perusapan air. Lalu, pembangunan jalan dengan aspal dan beton yang dapat mengurangi daerah resapan air. Ini juga sama. Salah satunya jika tanah kita tutup dengan aspal, kita sering banyak membuat jalan, itu juga akan mempengaruhi resapan air. Kita sebagai manusia harus bijak dalam mengelola lingkungan yang sejalan dengan pelestarian lingkungan. Sehingga dapat mencegah berbagai kerusakan lingkungan, mencegah punahnya berbagai malu hidup, dan mencegah terjadinya bencana. Siklus air dan bencana kekeringan Proses siklus air dapat menghasilkan air bersih, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Manusia membutuhkan air bersih untuk keperluan rumah tangga, industri, dan pertanian. Siklus air dapat menghasilkan air bersih, karena saat proses penguapan atau evaporasi, kotoran pada air tidak ikut menguap. Air yang menguap adalah air yang bersih, sehingga air hujan yang dihasilkan pun juga bersih, dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Bencana kekeringan disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor alam, yaitu faktor yang datangnya dari alam sekitar, misalnya perubahan iklim. Lalu yang kedua yaitu faktor manusia, yaitu perbuatan manusia yang mengakibatkan daerah resapan air berkurang, misalnya penebangan hutan secara liar, pemborosan air, dan lain-lain. Membuat poster tentang siklus air bagi kehidupan Poster adalah media publikasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum. Poster terdiri dari tulisan, gambar, atau gabungan dari keduanya. Tujuan utama poster adalah berupa ajakan. Cara membuat poster Yang pertama yaitu tentukan terlebih dahulu topik dan tujuan dari poster yang akan dibuat, misalnya ayo hemat air. Yang kedua yaitu buatlah kalimat singkat dan bersifat mengajak. Yang ketiga gunakan gambar yang tepat atau sesuai dengan topik. Lalu yang keempat, hiaslah poster tersebut dengan memberikan warna dan gambar yang menarik. Kalian bisa melihat contoh pembuatan poster di samping. Dan waktu kelas sebelumnya kalian sudah pernah membuat poster dan sekarang kalian mengulang kembali dalam pembuatan sebuah poster. Kita sebagai manusia harus bijak dalam mengelola lingkungan yang sejalan dengan pelestarian lingkungan. Sehingga dapat mencegah berbagai kerusakan lingkungan, mencegah punahnya berbagai malu hidup, dan mencegah terjadinya bencana. Kalian di sini bisa melihat bentuk pola lantai gerak tari. Ada gambarnya A sampai dengan F. Kita lihat keterangannya. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan, yaitu pada gambar A dan E. Lalu garis diagonal, yaitu pada B dan D. Garis horizontal itu pada huruf C. Dan garis lingkaran adalah huruf F. Penari dan arah hadap. Nah, ini contoh gambarnya. Sama, A sampai dengan F. Kita lihat keterangannya. Formasi penari membentuk pola lantai diagonal, yaitu pada huruf A dan F. Segi lima, yaitu pada huruf B. Lurus ke depan itu huruf C, zigzag huruf D, dan lingkaran huruf E. Kita masuk ke IPS. Jenis usaha yang dikelola sendiri oleh masyarakat. Usaha yang dikelola masyarakat sendiri disebut usaha perorangan. Biasanya dikelola dengan cara sederhana. Memiliki modal yang terbatas dan jenis barang yang dihasilkan juga terbatas. Usaha yang dikelola sendiri yaitu sebagai berikut. Satu, pertanian. Contohnya petani jagung, petani padi, dan petani cabai. Kamu bisa lihat contoh gambarnya petani padi. Lalu yang kedua, perdagangan. Orang yang melakukan sendiri usaha ini disebut pedagang. Contoh usaha perdagangan, yaitu pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Kamu bisa melihat contoh gambarnya. Yang ketiga adalah jasa. Usaha jasa hanya dikelola oleh seorang pemilik yang mempekerjakan beberapa karyawan saja. Karena modalnya yang terbatas. Contoh usaha di bidang jasa yaitu usaha bengkel, salon, laundry pakaian, fotokopi, dan potong rambut. Yang keempat yaitu industri kecil. Biasanya dikelola secara sederhana di rumah oleh pemiliknya. Memperkerjakan masyarakat sekitar tempat tinggalnya dengan modal terbatas. Sehingga barang yang dihasilkan juga terbatas pada satu jenis barang saja. Contohnya industri makanan ringan, makanan tradisional, anyaman, dan lain-lain. Membuat clipping tentang jenis usaha masyarakat di Indonesia Clipping adalah kegiatan atau aktivitas mengumpulkan sebuah informasi tentang suatu topik atau tema Dari beberapa media informasi seperti buku, majalah, koran, atau media cetak lain Dengan cara mengguntingnya dan menempelkannya pada sebuah kertas atau kertas karton. Kita sebagai manusia harus bijak dalam mengelola lingkungan yang sejalan dengan pelestarian lingkungan Sehingga dapat mencegah berbagai kerusakan lingkungan Mencegah punahnya berbagai malu hidup Dan mencegah terjadinya bencana Contoh desa tradisional dan unik di Indonesia Kalian bisa lihat disini desa penglipuran Atau desa penglipuran Bangli Di Pulau Bali, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli Kalian bisa lihat bentuk desanya Dan yang kedua yaitu desa Wairbo Di Kota Ruteng, Kecamatan Manggarai NTT Nusa Tenggara Timur Bentuk rumahnya unik ya Kita lihat lagi disini ada desa Badui di desa Cibio Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Lalu ada desa Ketekesu di wilayah Pegunungan Tanatoraja, Sulawesi Selatan Dan ada juga desa Tratungan di pinggir Danau Batur, Kalimantan Kabupaten Bangli di Pulau Bali Itu sepertinya sebuah makam Sikap terhadap keunikan adat istiadat masyarakat Indonesia Adat istiadat mengandung nilai-nilai lukur yang berasal dari nenek moyang Sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakatnya Menghargai keragaman setiap daerah dapat dilakukan dengan cara yang pertama Yaitu dengan mempelajari adat istiadat daerah yang kita kunjungi Yang kedua mematuhi aturan dalam adat istiadat setiap daerah yang kita kunjungi Dan ketiga tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat tertentu Kita lihat contohnya disini Suku Sasak di NTB sangat menjaga kelestarian alam sekitar Yaitu sumber mata air mandala Yang terkenal dengan kecernihannya dari sembilan mata air di kaki gunung Rinjani Dibuat aturan khusus oleh pemukau adat atau awik-awik Yaitu aturan mengenai larangan merusak hutan atau pawang Termasuk larangan mencemari mata air mandala Itu adalah salah satu contoh adat istiadat yang ada setiap daerah yang harus kita jaga kelestariannya Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini Memharapkan kalian menyimak pembelajaran hari ini Kalian catat materi yang sudah memberikan Yang tidak ada di buku paket atau buku LKS kalian Kalian catat untuk dipelajari untuk mengikuti tes-tes yang akan diberikan Terima kasih sampai berjumpa kembali dengan Membani Tetap semangat dalam belajar Terima kasih